Halo halo duars dimanapun kalian berada Sebelum video ini Mami mulai Mami mau mengucapkan dulu selamat menunaikan ibadah puasa atau saum Bagi kalian semua yang menjalankannya Di video kali ini Mami mau kasih lihat ke kalian semua Tunik yang Mami buat untuk nanti acara hari raya idul fitri atau lebaran Mami buat yang simple-simple aja Yang penting nyaman dipakainya dan eye sketching Yang pertama Mami buat ini tunik dengan panjang di atas lutut Terbuat dari bahan wolfies corak Nah ini biasa saja cukup polos ya Sederhana dengan leher yang bulat Sleting belakang dan bagian lengannya ada karetnya Untuk tunik yang kedua Mami menggunakan bahan kain batik katun Nah ini panjangnya setengah betis yaitu kira-kira 115 cm Nah ini menariknya pada kerahnya ini Kerah kemeja bulat Jadi terlihat lebih feminin Sedangkan untuk lengannya Di sini Mami membuatnya dengan kerutan Memakai ban lengan dengan kancing satu Untuk bagian depannya Di sini kalau bagian atasnya itu kancing Dan untuk bawahnya itu enggak ya Enggak di kancing Ada di pinggangnya tali serut Nah ini tali serutnya ini hanya untuk bagian depannya saja Untuk tunik yang ketiga Mami buat dari kain seruti motif Modelnya sederhana juga Bagian depannya full kancing hidup sampai bawah Kerahnya kerah mandarin Dan untuk bagian belakangnya Di sini pada bagian pinggangnya ada kerutan di bagian tengahnya Dan untuk yang terakhir Yang keempat Mami buat tunik Mami buat tunik dari kain rayon corak Kain rayon ini memang kalau dipakainya itu berasa adem Untuk bagian depannya full kancing hidup sampai bawah Sedangkan untuk lehernya Mami buat dengan tali yang bisa nanti dipitakan Kalau untuk lengannya Ujung lengannya Mami pakai karet elastis 2 cm saja Nah itu 4 buah model tunik yang Mami sudah buat Untuk nanti dipakai di hari raya Idul Fitri tahun ini Terima kasih telah menonton!